Pendekar pengejarnya Wajilit 23. Kenapa bisa berubah begini lupa? Tapi mendadak ia sadar hakikatnya tidak berguna dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena dari bayangan orang ini, seolah-olah dia pun ada melihat bayangan Chiyokto, kecuali bentuk muka dan perawatannya yang berbeda, apapula bedanya kelakuan orang ini dengan Chiyokto? Mereka sudah lupa masa silam, lupa segalanya, bahwa badan kasar mereka masih utuh, namun jiwa mereka sebetulnya sudah mati, mereka tidak lebih cuma mayat-mayat yang masih hidup belaka. Karena mereka sudah mempersembahkan jiwa raga mereka kepada Chiyokto An'im. Seketika terasa oleh Chiyokto yang kaki tangannya mendadak berkeringat dingin, diam-diam hatinya membatin Chiyokto An'im, Chiyokto An'im, apa benar kau mempunyai kekuatan iblis yang begini besar entah berapa jauh berapa lama mereka berputar-putar di tengah hembusan angin yang sepoi-sepoi tiba-tiba terendus bau kembang yang harum semerbak. Yang jelas bau kembang ini bukan seruni, bukan kembang melati, bukan mawar juga bukan kembang patma, begitu harum dan menusuk hidung, bau kembang ini seolah-olah kembang yang cuma ada di sorga. Hawa di sini semakin hangat, malah hampir boleh dikata hampir panas, seluruh lembah sempit ini seolah-olah berubah menjadi sebuah tungku, di sinilah tempat jagal manusia, tungku untuk merenggut nyawa atau sukma manusia. Di antara tumpuan ribuan puncak-puncak batu di sana, ternyata tersebar luas lautan kembang warna-warni yang sedang mekar. Selayang pandang, seolah-olah dunia ini diliputi kembang yang sedang mekar dan segar, sampai puncoh liuhi yang yang banyak pengalaman dan tukang kelana ini pun tidak tahu nama dan jenis kembang-kembang apa yang tertanam subur di sini. Tapi terasa olehnya kembang mekar itu begitu segar, semarak dan elok, tak tahan dia menghela nafas ujarnya siapa akan mau percaya di tengah-tengah gulun pasir, ternyata terdapat lautan kembang yang sejenis lain seperti ini. Ki Bu Yong tiba-tiba mengejek memangnya kembang-kembang seperti ini takkan bisa dimiliki dan diimpikan oleh sembarang manusia, apakah kembang ini hasil petikan dari sorga tanya Chow Liu Hiang. Tak nyana Ki Bu Yong manggut-manggut sahutnya ya memang dipetik dari langit, Chow Liu Hiang melirik kepada Ki Pinjan kalau demikian beruntung sekali biji matu kami bisa menikmati lautan kembang seperti ini, Ki Pinjanam saja. Karena terasa olehnya, kedua kakinya tiba-tiba terasa lemas, metu berkunang-kunang, otak serasa gelap dan metu rasanya ingin tidur, seolah-olah sedang mabuk arak, namun lebih enikmat dari orang mabuk arak. Akhirnya Ki Pinjanam menyadari lebih dulu bahwa dalam baut kembang ini ada gejala-gejala yang tidak normal, tapi meski sudah tahu pun sudah terlambat, sementara Chow Liu Hiang masih mengoceh, dia lantas membanting bertapapun ewekangmu memang lebih tinggi ketabahanmu lebih kuat. Terdengar Chow Liu Hiang sedang berkata tadi Nona bilang tempat yang benar-benar berbahaya belum lagi sampai, tentunya sekarang sudah sampai bukan Ki Bu Yong terdiam sesaat lamanya, lalu bertanya kalau menurut kau apa tempat ini amat berbahaya dengan tersenyum berkatalah Chow Liu Hiang pada suatu benda yang terlalu cantik, kadang-kadang sering mengandung mara bahaya aroma bau harum yang luar biasa. Kemungkinan besar mengandung racun, belum habis ia bicara, badannya tiba-tiba melosol jatuh ke tanah lemas lunglai. Ki Pinjan kembali tertawa getir dalam hati, katanya ternyata dia tidak seliai apa yang pernah kubayangkan, waktu dia melirik kepada setitik merah, terpasang matu yang dingin dan teguh itu, kini sudah mulai pudar dan kacau. Ki Pinjan merasa dirinya seolah-olah kembali menjadi anak-anak kecil, bermimpi buruk karena biasanya cuma anak-anak kecil saja yang benar-benar bisa menikmati mimpinya yang begini nyaman, segar dan nikmat. Waktu dia siuman, didapatinya dirinya berada dalam sebuah rumah yang megah seperti di alam mimpi saja, Ki Bu Yong sedang duduk di hadapannya, dengan termenung sedang mengawasi dirinya. Tapi orang yang dia pandang bukan Ki Pinjan, tapi adalah setitik merah, begitu pesona dan kesima sorot pandangannya, sedikit pun tidak menyadari bahwa Ki Pinjan sejak tadi sudah siuman dan memperhatikan dirinya. Melihat sepasang biji matanya yang kaku dan seperti lingelung ini, hati Ki Pinjan mencelos kaget, namun merasa aneh dan ketarik batinnya masakah budak liar ini sudah jatuh cinta kepada manusia batu ini sayang sekali. Ini coh liuh yang tidak melihat apa-apa, dia masih tidur nyenyak, malah mulutnya kadang-kadang mengigau. Dari luar beranjak masuk dua orang gadis lainnya. Salah seorang yang berpakaian atas bawah serba kuning berkata mengawasi dirinya apakah dia ini perampok ganteng, atau bajingan romantis yang kenamaan dalam dongeng itu. Gadis yang lain pakai gaun panjang dengan baju panjang pula, katanya berseritawa dalam dongeng tentunya dikatakan betapa tinggi dan besar kelihayannya, jikalau ia benar-benar selihai itu, masakah kini rebah di sini? Gadis baju kuning itu berkata pula tapi kelihatannya dia lebih mempesonakan dan lebih tampan dari apa yang pernah kudengar dari dongeng itu. Tak heran banyak gadis-gadis remaja yang khawatir dia tidak menggerayangi barang-barang milik keluarganya, ternyata maksudnya hanya untuk bisa berkesempatan bertemu muka sama dia, disanjung puji oleh seorang perempuan boleh dikata merupakan peristiwa yang paling mengembirakan bagi seorang laki-laki dalam dunia ini. Tapi jikalau perempuan itu begitu buruknya, rasa senang dan gembira itu dengan sendirinya menjadi sirna dan menjadikan dingin hatinya. Memang pakaian kedua gadis ini serba mewah dengan mau yang mutahir, terbuat dari bahan yang mahal harganya, tapi raut mukanya justru memuatkan setiap orang yang memandangnya, oleh karena itu coh liuhi yang jadi patah semangat. Cuma dalam hati diam-diam dia tertawa getir, batinnya untung raut muka kalian terlalu biasa, sehingga tidak sampai dibikin cacat seperti kibuyong. Sering aku dengar orang suka bilang gadis yang bermuka buruk katanya jauh lebih besar rejekinya, baru sekarang aku tahu dan membuktikan kenyataan ini, karena pikirannya ini, hati menjadi geli dan tak tertahan dia unjuk senyuman kepada kedua gadis ini. Seketika berubah rona muka gadis berpakaian kuning, mimik wajah yang wajar tadi kini berubah sinar tajam dan sikapnya menjadi kikup dan genit. Sebaliknya gadis yang lain tetap berseritawa, seakan-akan dia tak pernah berhenti tertawa. Kibuyang mengerut alis, tanpa bicara tiba-tiba ia berpaling memuka terus tinggal pergi. Gadis pakaian kuning mencibir bibir, jengeknya budak jelek, tahu bahwa dirinya disukai orang, lantas pura-pura unjuk harga diri. Hektometer. Kau merasa sebal terhadap kami, kami justru pandang sepele kepadamu, berputar biji matu coh liuh yang, sengaja merendahkan suaranya nona kalau bicara lebih baik pelan-pelan dan lirih saja, jangan sampai kedengaran oleh dia, memangnya kenapa kalau didengar olehnya? Aku tidak takut jengek gadis baju kuning. Menurut pandangan Cai He, nonaki itu adalah orang penting di tempat kalian ini, sebaliknya nona berdua agaknya belum lama masuk perguruan, jikalau sampai berbuat kesalahan dan membuatnya marah, bukankah tidak leluasa? Gadis baju kuning mendulik, tiba-tiba ia tertawa lebar, katanya tak perlu khawatir bagi kami, suhu selamanya bertindak adil terhadap para muridnya, kami tidak perlu takut kepadanya, gadis yang lain ikut menimbrung dengan malu-malu asal kau bersikap baik terhadap kami, kami pun bisa saja bikin kau hidup nikmat dan bersenang-senang di sini. Coh liuh yang menatapnya bulat-bulat, tiba-tiba ia menghela nafas. Kenapa kau menghela nafas tanya gadis gaun panjang ini? Sayang sekali Cai He tidak punya tenaga sama sekali, kalau tidak, dengan sikap yang dibuat-buat dia hentikan kata-katanya, matanya dengan nanar menatap mereka. Merah muka gadis bergaun panjang, pelan-pelan bibirnya digigit lalu katanya kalem kau tidak perlu gelisah, akan datang suatu hari, masakah kau sendiri tidak gelisah, dan ingin lekas tanya Coh liuh yang. Memangnya kau sendiri? Kau ini memang kau tidak bernama kosong, kau memang seorang bangsa romantis yang manis mungil dan menyenangkan, Coh liuh yang memancing sungguh aku tidak mengerti sebetulnya aku ini terkena obat dius apa, kenapa begini lihai mendadak ia hentikan kata-katanya, lalu tertawa getir lalu katanya lebih lanjut. Tentunya nona berdua pun tidak tahu obat dius apa yang meracuni badanku, seharusnya tadi aku bertanya kepada nona yang kesatu tadi, kau kira hanya dia saja yang tahu EJ, gadis gaun panjang. Jadi nona pun ada tahu seru Coh liuh yang unjuk senyum girang. Tiba-tiba gadis baju kuning sadar, sejak tadi sepasang metu Coh liuh yang hanya mengawasi temannya yang satu ini, lama sudah tidak melirik kepadanya. Maka segera ia menimbrung apakah sudah melihat kembang-kembang itu Jikalau Caiha tidak melihat, masakah sekarang sudah bisa rebah tak bertenaga seperti ini tahukah kau apa nama kembang-kembang itu tanya gadis baju kuning. Coh liuh yang gelengkan kepala, sahutnya jenis kembang seperti ini, selama hidupku belum pernah melihatnya, gadis baju kuning tersenyum puas dan bangga, katanya baik, baik ku beritahu kepada kau. Kembang itu dinamakan Eng Siok Hoa, sedang rumput-rumput kembang di bawahnya adalah Toama hasil cangkokan suhu yang dibawanya dari negeri asing. Tian Tiok, hanya di tempat yang bersuhu panas seperti ini baru bisa tumbuh subur, diam-diam tersirap darah Coh liuh yang namun mulutnya berkata Eng Siok, Toama. Namanya aneh benar, obat bius yang kasadap adalah hasil perpaduan Eng Siok Hoa dan rumput-rumput itu, kalau orang terlalu banyak makan bahan-bahan obat ini, orang akan dibikin gila, tapi kalau makannya secara pas-pasan, boleh dikata bisa memabukan seperti hidup di kahyangan, jauh lebih nyaman, segar dan nikmat dari apa saja. Apa kalau makan terlalu banyak bisa gila? Tanya Coh liuh yang terkejut. Kalau makan terlalu banyak, bukan saja bisa gila, malah pandanganmu bakal menciptakan berbagai hayalan-hayalan mulut, hakikatnya yang kau lihat itu adalah gambaran-gambaran kosong yang tidak pernah ada. Kini gadis gaun panjang juga sadar bahwa temannya sedang berebutan sama dirinya, segera ia merebut kesempatan menimbrung lebih dulu ditambah kesadaran mereka. Jika sudah pudar, pikiran tidak genah lagi, maka ada kalanya mereka berloncatan menari-nari seperti sedang berkelahi dengan lawan yang tidak kelihatan, begitu besar napsu mereka merobohkan lawan, sampai akhirnya kehabisan tenaga dan binasa, sampai di sini ia tersenyum genit lalu menambahkan pula. Suatu yang tak pernah ada, siapapun tak bisa merobohkannya, meski dia itu seorang tokoh silat mahasakti, berkepandaian setinggi langit, jikalau terkena obat dius ini, paling-paling kuat bertahan beberapa kejap saja, cepat atau lambat akhirnya roboh juga. Gadis baju kuning segera menyela oleh karena itu bila kau pun bisa memanfaatkan obat dius ini, berarti kau berubah dirimu sebagai orang yang takkan dapat dirobohkan oleh siapa saja. Coba kau katakan bukankah khasiatnya jauh lebih besar daripada kepandaian silat betapapun lihainya serasa copot jantung kipinjan mendengar hal-hal yang luar biasa ini, Coh Liuhi yang malah tertawa tapi dalam pandangan Matu Chai Hai sekarang, yang kulihat hanyalah dua nona cantik molek yang manis dan mesra, tak pernah kulihat musuh yang menakutkan, Semoga kedua nona jangan bikin pikiranku melayang ke alam hayalan, gadis gaun panjang terkikik geli, katanya soal obat dius yang kasedap tidak banyak. Oleh karena itu paling hanya badanmu saja yang lemas lunglai, gadis baju kuning menimbrung pula letak daripada kemujaraban obat ini, adalah khasiatnya, menurut kadar dan dosis dari penggunaannya dapat merubah keadaan si korban. Kalau dosisnya terlalu banyak, obat ini adalah racun obat dewa kesenangan. Coh Liuhi yang menarik napas panjang, katanya nona berdua sungguh pintar dan banyak pengetahuan, tiba-tiba seseorang menyeletuk dingin cuma sayang mereka terlalu banyak bicara, suara ini kedengaran amat tawar dan dingin tapi merasuk pendengaran. Daya tarik yang luar biasa seperti ini, jauh lebih besar daripada suara merdu daripada rayuan genit yang sedang kehasan cinta. Coh Liuhi yang sudah banyak pengalaman dalam bidang ini dan sudah bisa mendengar suara genit dan rayuan halus, mendengar suara ini seketika terbangkit semangatnya. Sebaliknya mendengar kata-kata ini kedua nona dihadapannya seketika berubah rona mukanya, begitu pucat dan ketakutan setengah mati. Tampak sesosok bayangan putih tinggi semampai, seiring dengan kata-katanya beranjak masuk ke dalam kamar dengan langkah gemulai. Gayanya berjalan sebetulnya tidak luar biasa, tapi cukup membuat setiap laki-laki merasa betapa cantik elok dan menawan serta menggiurkan, tanggung kata-kata paling manis dan muluk-muluk dari segala bahasa di dunia ini takkan bisa melukiskan keindahannya. Badannya tertutup kain sari panjang yang putih merah, dalam rumah tiada angin, tapi siapapun merasakan orang seperti datang menunggang mega menyetir angin setiap saat kemungkinan bisa lenyap terhempas oleh angin besar. Wajahnya pun tertutup cadar yang terbuat dari kain sari putih pula. Walaupun tiada orang yang bisa melihat rot wajahnya, tapi orang pasti menduga bahwa seorang perempuan cantik ayu tiada bandingannya sejagat ini. Perayawakan kibuyang sudah cukup cantik dan menggiurkan, bentuk badannya kira-kira sebanding tapi jikalau kibuyang yang mengenakan model pakaian seperti ini, dengan mengenakan cadar kain sari pula, sekali pandang orang bisa membedakan dengan jelas. Karena gaya dan keagungan dirinya tanggung takkan ada orang yang bisa menjiplaknya, itulah buah karya dari Yang Maha Kuasa yang mengkaruniai badan elok dan rupawan hasil gemblengan dari pengalaman dan tempaan bertahun-tahun lamanya. Tiada orang yang bakal mempunyai pengalaman seaneh dan setinggi itu, oleh karena itu selintas pandangan dia selamanya akan selalu berada di puncak tertinggi, tiada orang yang bisa menandinginya, tiada orang yang bisa mencapainya. Chow Liud yang menarik napas panjang pula katanya Chow Koan Im, akhirnya aku bisa berhadapan juga dengan kau. Seorang laki-laki sejati bisa berhadapan dengan perempuan macamu ini, sungguh besar rejeki sepasang mataku ini, tapi aku lebih suka lebih baik tiada manusia seperti kau ini saja, sementara itu kedua gadis itu sudah mendekam di lantai dan menyapa menghadap suhu, berkata Chow Koan Im dingin selamanya aku pandang kalian sama tingkat dan kedudukan, kalian sendiri tadi sudah bilang, benar tidak dengan mendekam kedua gadis ini manggut-manggut sahutnya gemetar itulah kebijaksanaan kau orang tua. Bagus sekali ujar Chow Koan Im, tiba-tiba dia menggapet tangan kepada Kibu Yong yang tadi mengikuti langkahnya katanya Tawarji kalau kau tidak bisa membunuh mereka. Biar mereka saja yang membunuh kau dengan suara tawar yang dingin dia tentukan mati hidup jiwa orang lain, nilai jiwa orang lain di dalam sanuberinya, seolah-olah lebih murah dari jiwa anjing atau babi. Pelan-pelan Kibu Yong melangkah keluar raut mukanya sedikit pun tidak menampilkan perubahan apa-apa, katanya dingin tidakkah lekas kalian berdiri dan turun tangan tak tahan Chow Liuhi yang segera berkata mereka hanya bilang dua-tiga patah kata hujin lantas hendak mencabut jiwa mereka, apakah tindakan ini tidak terlalu kejam kalau toh aku selalu-selalu berlaku adil kepada mereka, maka aduh jiwa ini merupakan keputusan yang adil pula, mana boleh dikatakan aku kejam kata-katanya datar dan kalem, tapi orang yang mendengar takkan bisa mendebatnya lagi. Chow Liuhi yang mengelus sidung katanya tertawa getir bagaimana juga, mohon hujin suka mengampuni jiwa mereka. Tahukah kau, kenapa mereka sendiri tidak mohon ampun kepada kutanya Chow Koan Im? Benar juga kedua gadis itu sudah berbangkit ternyata tanpa banyak bicara, dengan badan gemetar segera mereka turun tangan. Chow Liuhi yang menghela nafas, belum lagi bicara, Chow Koan Im sudah menyambung dengan kalem itulah lantaran mereka tahu setiap patah kata yang pernah ku ucapkan, selama nyatakan dirubah lagi, kalau demikian bukankah mereka jadi berkorban lantaran aku ujar Chow Liuhi yang menghela nafas pula. Kau tidak perlu bersedih dan merasa salah aku ingin mereka mati, bukan lantaran mereka sudah membocorkan rahasiaku. Jikalau aku tidak ingin kau tahu rahasia ini, sejak tadi aku sudah sikap mulut mereka benar, seseorang yang toh harus menghadapi kematian, peduli rahasia apapun yang dia dengar, juga tidak menjadi soal, nah, begitulah kalau demikian, kenapa pula hujin menghendaki mereka mati mereka sendiri yang ingin mati seru Chow Liuhi yang melongong. Chow Koan Im tidak menjawab. Ki pinjan justru membatin kenapa kau jadi pikun? Kalau toh dia sudah naksir kepadamu para budak ini justru berani main-main dihadapannya lebih dulu, bukankah mereka sendiri mencari mampus tak kala itu gadis baju kuning dan gadis gaun panjang serempak menggerakkan kaki tangan menyerang dengan sengit dan kalap. Lue Kang mereka masih terlalu rendah, karena itu tadi Chow Liuhi yang mengatakan bahwa mereka masuk perguruan belum lama tapi serangan kerjasama kedua orang ini ternyata cukup lihai dan aneh serta cepat, di luar dugaan orang. Maklumlah pertempuran ini bukan merebut harta benda, juga bukan demi gengsi dan pamur tapi demi mempertahankan jiwa raga mereka, menang adalah hidup, kalah tentu mati, betapa mereka tidak bertempur mati-matian dan dekat. Tampak sepuluh jari-jari gadis gaun panjang runcing-runcing setajam cakar-cakar serigala yang ganas dan buas, kertak gigi dan menjerit sengit mencengkeram ketenggorokan kibuyong. Kedua biji metu gadis baju kuning pun membara beringas, telapak tangan kanan laksana golok, dengan seluruh kekuatan membelah ke dada kibuyong pula, kepalan kiri digenggamnya kencang sampai memutih, sekali jotosia serang ke bawah perut kibuyong. Serangan telapak tangan jotosan kepalanya ini kelihatannya memang biasa tak mengandung perubahan apa-apa, tapi posisi serangan dan gayanya yang aneh, sungguh sulit orang menyelamatkan diri arah mana orang menyerang. Chow Liu Hiang Damdiam membatin ilmu silat Sioko An'im memang hebat, aneh dan liai, orang-orang seperti mereka saja sudah mampu melancarkan serangan dengan perbawah yang begitu dasyat, bila dia sendiri yang memperaktekan, tentu lebih luar biasa, tampak kibuyong bergerak lincah dan tangkas, sekali berkelebat, sekaligus ia luputkan diri dari tiga jurus serangan kedua lawannya. Kelihatannya kepandaian silatnya memang jauh lebih tinggi dari kedua lawannya namun agaknya dia tidak relamen kekerasan dengan kerus serangan musuh yang ganas dan dekat, oleh karena itu begitu berkelit dia tak bertindak lebih jauh hanya bertahan saja tanpa balas menyerang. Sebaliknya jurus demi jurus serangan kedua gadis lawannya semakin gencar, makin ganas dan berbahaya dan aneh-aneh pula, sampai pun orang seperti Chow Liu Hiang pun sukar mengikuti dan tak melihat asal-usul dari tipu-tipu permainan mereka. Jurus silat yang dimainkan ketiga orang ini ternyata jauh berbeda dari seluruh golongan silat di Tionggoan yang pernah dia selami, permainan gadis gaun panjang agaknya rada mirip dengan Eng Jiao Kang, tapi lebih mirip ke Kim Najau pula, setelah diteliti lebih cermat, ternyata lebih mirip ilmu gumul dan gulat dari kepandaian orang-orang Mongol tapi tidak sekasar dan sekeras itu. Ilmu pukulan telapak tangan yang dimainkan gadis baju kuning, kelihatannya seperti menggunakan tipu-tipu ilmu pukul telapak tangan dari aliran lewekeh, tapi keregerak dan serangannya secara praktek jelas sekali amat berbeda. Bukan menabas atau membacok, tapi telapak tangannya itu selalu memotong, padahal ilmu pukulan dari aliran manapun dalam bilangan Tionggoan tiada jurus-jurus pukulan yang menggunakan tipu-tipu memotong ini. Cuma orang-orang yang bersenjata golok saja baru ada yang menggunakan tipu memotong ini. Makin lama makin tersirap darah Ciohliuh yang menonton pertempuran ini. Dilihat dari permainan mereka ini, jadi kepandaian silat Cioh Koan Im bukan mustahil dipelajari dari negeri seberang. Tatkala itu kedua pihak sudah bergebrak puluhan jurus. Selama ini Ki Buyong tetap bertahan belum pernah balas menyerang. Tiba-tiba Cioh Koan Im tertawa dingin Buyang kapan si hatimu sudah mulai lemah? Masakah kau tidak tega turun tangan belum habis kata-kata Cioh Koan Im tiba-tiba Ki Buyong sudah lancarkan serangan balasan. Sejurus serangannya ini ternyata jauh berbeda pula dengan gaya permainan kedua lawannya. Sudah tentu gadis baju kuning tidak berani melawan pukulan ini secara keras, dengan lemas pinggangnya gemulai tertekuk, badan terbalik kaki berkisar, tahu-tahu badannya menyusup lewat dari samping pundak kiri orang terus menggeser ke belakangnya, tahu-tahu telapak tangannya membelah ke punggung Ki Buyong. Kali ini gerakan kakinya amat lincah dan cekatan serba wajar dan gemulai lagi, langkah-langkah kaki mereka yang berseliweran, cepat lagi tepat sehingga tidak saling tumbuk di tengah jalan, begitu tiba di belakang Ki Buyong telapak tangannya sudah membelah dengan gempuran dasyat laksana dan peratan ombak, sedikit pun tidak kelihatan gerakan kaku atau tidak dipaksakan, dari permainan silatnya dapat dinilai, bahwa gadis baju kuning ini memang berbakat menjadi tokoh kenamaan. Maklumlah di dalam memperaktekan suatu ajaran silat yang diperlakukan adalah keluasan dan kewajaran dari gerak-gerik badan serta kaki tangan yang kerja serasi, kalau tidak meski tipu silat itu sendiri amat lihai dan aneh kalau dilancarkan tentu menunjukkan gerakan yang sedikit dipaksakan, maka dari sini dapat dinilai bahwa orang ini belum boleh dikategorikan sebagai tokoh kosan. Bahwa gadis bermuka biasa, tindak tanduknya genit dan kasaran ini ternyata dapat melancarkan jurus-jurus ilmu silat tingkat tinggi yang begini menakjubkan, Cohliuh yang menonton menjadi bersorak dan memuji dalam hati. Cio Koan In sendiri pun sedikit menganggukan kepala, katanya dapat melancarkan jurus ini sebaik itu, tiga tahun pelajaran silatmu tidak terhitung sia-sia, tapi waktu ucapan kata-katanya ini selesai, tampak gadis baju kuning itu sudah terkapar di atas lantai. Ternyata dikala telapak tangan gadis baju kuning membelah ke punggung kibuyong, telapak tangan kiri kibuyong tetap mengincar uratna di pergelangan tangan gadis gaun panjang, memaksanya menarik mundur serangan dan terdesak mundur, tahu-tahu telapak tangan kanan mendadak menyelonong lewat dari bawah ketiaknya ke belakang, di mana kelima jari-jarinya rada tertekuk tapi pukulan telapak tangan dirubah menjadi cakar, maka tebasan telapak tangan gadis baju kuning berarti disodorkan ke depan dan tepat berhasil dengan digenggamnya. Kerak lengannya seketika termas remuk dengan menjerit ngeri seketika ia terkapar roboh tak bergerak. Tak terasa coh liuhi yang sampai berseru memuji bagus, hebat sekali, memang cengkeraman kibuyong dari depan menyelonong ke belakang ini siapapun di kolong langit ini bila melihat permainannya ini takkan tahan pasti memuji. Maklumlah betapa sulit sebelah tangan menyelonong ke belakang melalui ketiak merupakan gerakan yang amat sulit dilakukan dan serangan balasan yang terlalu dipaksakan pula demi menyelamatkan jiwa sendiri. Tapi kali ini kibuyong bisa mempraktekan dengan senaknya dan wajar, lengan tangannya itu seolah-olah tidak bertulang, dapat diterkuk atau diputar ke arah mana saja menurut sesuka hatinya, sedikit pun tidak menunjukkan gejala-gejala yang menyangsikan. Gadis bergaun panjang seketika berubah roman mukanya, mendadak dia berpekik nyaring terus menubruk kalap seperti serigala buas kelaparan menubruk mangsanya, meski serangannya tidak begitu menakjubkan, tapi bahwa serangan ini cukup mengejutkan juga. Berkilauan sorot metu setitik merah, mukanya yang kaku dingin selama ini tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Sebat sekali kibuyong tutulkan kaki mencelat menyingkir seonteng burung walet, sembari berkelit lekas telapak tangannya terayun balas membelah. Sebetulnya gadis gaun panjang paling ketat melindungi batok kepalanya sejak permulaan gebrak tadi siapa tahu begitu telapak tangan kibuyong terayun, dengan telak dia masih tepat membelah batok kepalanya. Ternyata kibuyong yang berkepandaian tinggi dan apal juga akan ilmu silat lawannya sudah memperhitungkan dengan cepat gerak perubahan tipu-tipu lawannya, disela-sela antara bersilangnya kedua tangan, telapak tangannya segera membelah dengan sekuat tenaga tangannya, waktu dan sasarannya tepat sekali. Jadi menggunakan ker atau tipu serangan gadis baju kuning kibuyong membunuh gadis gaun panjang, demikian pula sebaliknya menggunakan tipu serangan yang digunakan gadis gaun panjang dia bunuh gadis baju kuning malah di dalam angkat tangan menggetarkan kaki saja, cepat sekali dia sudah berhasil merobohkan kedua lawannya. Agaknya kalau dia mau, sejak gebrak pertama tadi, sebelum kedua gadis lawannya ini menyerang dirinya sebetulnya dia sudah bisa mencabut jiwa mereka. Setitik merah dan kipinjan saling berpandangan dengan terkesima, cuma Choh Liu Hiang sebaliknya mengerut kening seolah-olah sedang memikirkan pemecahan suatu masalah yang mempersulit dirinya. Terasa oleh Choh Liu Hiang gerakan kibuyong yang dipraktekan barusan agaknya sudah hamat apal sekali, dalam pandangan matanya tapi satu persatu dia bayangkan semua ajaran silat seluruh cabang atau aliran di seluruh cabang atau aliran di seluruh dunia ini, tapi tak terpikir olehnya dari cabang persilatan yang mana ada jurus-jurus silat yang mirip dan sama dengan permainan silat yang dilakukan kibuyong barusan. Dilihatnya sikap kibuyong tetap kaku dingin, mimik wajahnya tidak berubah, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apa, pelan-pelan dia menghampiri ke depan Chiyoko An'im katanya sambil membungkuk kau orang tua masih ada pesan apa ternyata Chiyoko An'im, termenung lama sekali, mendadak dia terkikik geli, katanya lama sekali tidak melihat kau bersilat, tak nyana ilmu silatmu sudah maju demikian pesat, sungguh harus dipuji, sahut kibu yang menunduk bukan kepandayan silat tecu ada kemajuan, soalnya mereka berdua biasanya kurang giat berlatih. Chiyoko An'im berkata tawar sampai pun maling romantis Chiyoko An'im pun memberi pujian tinggi kepandayanmu, buat apa kau merendah dan sungkan ya, berkat didikan dan ajaran kau orang tua yang benar dan besar manfaatnya. Kembali Chiyoko An'im terbenam dalam lamunannya sampai lama tiba-tiba ia tertawa pula dan berkata buka mulut tutup mulut kau selalu panggil aku orang tua, apa benar aku ini sudah tua tertunduk kepala kibu yang tak berani banyak bicara lagi. Chiyoko An'im menghela nafas, ujarnya memang, aku sudah tua, dalam beberapa tahun lagi kau tentu dapat membunuhku, benar tidak tecu tidak berani tersipu-sipu kibu yang menjawab sambil menjura. Apanya yang kau tidak berani, dinilai dari kepandayan silatmu sekarang, sampait pun Tiang Sun Hong pun takkan kuat melawan 300 jurus seranganmu, beberapa tahun lagi, untuk membunuh aku bukankah segampang kau mengangkat tangan lama juga kibu yang berdiam diri, tiba-tiba dari dalam lengan bajunya, dia merogoh keluar sedilah pisau perak seperti milik Tiang Sun Hong itu sekali iris kontan ia kutungi pergelangan tangan kanannya sendiri. Darah segar menyembur dengan deras, menyemprot sederas bidikan anak panah, tanpa menunjukkan perubahan perasaannya, berkata kibu yang pelan-pelan. Sekarang suhu kau, kau tentunya sudah percaya, percaya kepada tecu belum habis bicara, air mati sudah bercucuran, namun kulit mukanya sudah pucat pasti tak berdarah, akhirnya pelan-pelan badannya melosot jatuh dan semaput. Chow Liu Hyang, ki pinjan sama menghela nafas, mati dipejamkan, tak tega melihat kejadian tragis ini, selain halnya setitik merah matanya malah terbelalak lebar, dengan tajam dia mendelik kepada Chiyoko An Im. Budak bodoh ini sendiri yang memotong tangannya, kenapa kau mendelik kepada ku kata Chiyoko An Im dengan suara merdu apa kau beranggapan aku sedang memaksa di AHMM setitik merah hanya mengeram dengan suara berat. Tak nyana setitik merah yang kenamaan dan sudah banyak membunuh manusia ternyata punya hati wulas dan tau belas kasihan, apakah sudah jatuh cinta kepadanya, sepatah demi sepatah setitik merah berkata aku hanya ada maksud terhadap kau, aku bermaksud membunuhmu, sayang sekali, selamanya kau tidak akan bisa melaksanakan cita-citamu ini, tanpa hiraukan setitik merah, Chiyoko An Im berpaling dan menambahkan Chow Liu Hyang, apakah kau masih mampu berjalan Chow Liu Hyang tersenyum, sahutnya kalau hujan ingin aku berjalan seumpama aku tak mampu bergerak, aku pun akan bisa berjalan. Kalau demikian, silahkan Chow Liu Hyang pindah tempat, mari silahkan ikut aku, dengan langkah gemulai dia beranjak keluar pintu, tiba-tiba ia berpaling pula kepada setitik merah katanya adakah kau membawa obat untuk menyembuhkan luka-luka terpotong setitik merah hanya mendelik kepadanya tanpa menjawab. Orang yang suka membunuh orang, tentu sewaktu-waktu bersiaga supaya dirinya tidak terbunuh orang, jadi selalu pasti membawa obat luka-luka, kalau kau sudah punya maksud terhadap budak bodoh, kenapa tidak segera kau tolong mengobati dia Chow Liu Hyang tersenyum ujarnya tidak salah, sekarang dia selamanya takkan mungkin bisa unggul dari kau, tentunya kau masih memerlukan tenaganya, maling romantis ternyata memang dapat menyelami isi hati orang lain, disitulah letaknya kenapa banyak gadis-gadis rupawan sama jatuh hati kepadamu setitik merah benar-benar menolong Ki Bu Yong membubui obat pada pergelangan tangannya yang kutung, biasanya dia membunuh orang tanpa banyak membuang tenaga. Namun hanya untuk mengerjakan tugas ringan ini dia malah merasa amat berat dan tersipu-sipu. Ki Ping Yan menghela nafas, serunya Eng Siokoa, Eng Siokoa, tak nyana kembang yang begini elok dan indah ternyata adalah racun berbisa yang dapat menghilangkan daya ingatan manusia, tanpa disadari oleh manusia sedikit demi sedikit jiwanya dan sukmanya digerogotinya sampai binasa, setitik merah segera menyambung aku sebaliknya tidak menduga bahwa dia sudi pergi mengikuti Kiokoan Im kau anggap dia tidak punya pambek Hektometer jikalau kau, seumpamanya Kiokoan Im akan membunuhmu, kau pun takkan sudi ikut dia, benar tidak Hektometer orang seperti kau ini selamanya takkan bisa memahami dan menyelami karakter dan martabat Choh Liu Hiang, tapi boleh aku memberitahu kepadamu sesungguhnya, dalam dunia ini tiada orang yang bisa memaksanya untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mau melakukannya, setitik merah tidak bicara, berkata pula Ki Ping Yan boleh juga aku jelaskan lebih jauh, kelihatannya ia amat sembarangan, tapi selama hidupnya belum pernah dia melakukan sesuatu yang membuat seseorang temannya malu atau dirugikan, bahwa kau bisa berkenalan dengan kawan seperti dia, boleh kau mengelus dada senang, bahwa kau punya rejeki, sebesar ini, tiba-tiba terdengar kibu yang mengeluarkan rintihan, pelan-pelan dia siuman dari pingsannya, di waktu tak sadarkan diri raut mukanya menampilkan rasa derita yang luar biasa, tapi begitu dia sadar raut mukanya seketika berubah dingin kaku, tanpa menunjukkan ekspresi wajahnya, kau, kau masih kesakitan tidak tanya setitik merah, tak nyana sikap dan reaksi kibu yang ternyata jauh lebih kaku dinginnya aku sakit atau tidak apa sangkut pautnya dengan kau, menyingkirlah jauh sedikit, sesaat lamanya setitik merah tertunduk diam akhirnya pelan-pelan dia menyingkir ke samping, dengan menahan sakit pelan-pelan kibu yang merangkak berdiri, mendadak dilihatnya perban membalut kutungan tangannya, tiba-tiba dia menjerit beringas kaukah yang membalutnya ya sahut setitik merah pendek, siapa suruh kau bertingkah tidak ada, tiba-tiba kibu yang renggut kain perban itu lalu dicopotnya dengan cepat, lalu dia pun bersihkan pula bubuk obat yang melekat pada luka-lukanya sampai bersih, bahwasannya luka-lukanya itu belum rapat, seketika darah bercucuran pula. Walaupun kesakitan sampai kepalanya basah keringat dingin, namun mukanya bersikap dingin dan tawar, segera ia membanting perban putih itu katanya sambil mendelik kepada setitik merah urusanku sendiri, selamanya tidak perlu orang lain turut campur, habis berkata, tanpa memandang kepala setitik merah pula, dengan menahan sakit dia meronta keluar. Kiping yang geleng-geleng kepala dan menghela nafas, katanya perempuan sekeras dan setabah ini, jarang kuliat, sesaat berdiam diri, akhirnya setitik merah berkata dia baik sekali-baik sekali kembali setitik merah ulangi pujiannya. Bagaimana juga, apa yang kau lakukan adalah baik baginya, seumpama dia tidak sudi terima kebaikanmu tiada sepantasnya sikapnya begitu galak, setitik merah pejamkan mata, selanjutnya dia tidak bicara lagi. Ki pinjan mengawasinya sebentar, akhirnya tertawa, batinnya jikalau kedua orang ini dapat menjadi jodoh, tentunya memangnya pasangan yang setimpal, tiada toilet, tiada lemari, tiada kelambu, juga tiada segala perabot antik atau pajangan yang mewah-mewah di dalam kamar ini. Tapi keadaan kamar ini sudah cukup baik dan mungil, seumpama perempuan cantik yang dikarunia yetian, jikalau dia merias diri berkelebihan, malah melunturkan kecantikan dan keagungannya. Duduk di kamar ini, Chow Liu Hiang merasa nyaman dan segar, selama hidup boleh dikata belum pernah dia berada di rumah senikmat ini, dalam hati diam-diam dia sedang berkeluh kesah. Bagaimanapun juga Chow Ko An Im manusia yang satu ini memang bukan manusia sembarangan. Sekarang terpikir oleh Chow Liu Hiang hanya ingin selekasnya melihat wajah asli Chow Ko An Im. Sekarang masih belum bisa ia bayangkan sebetulnya betapa cantik molek wajah perempuan aneh yang serba misteri ini. Akan tetapi sesudah dia berhadapan dan melihatnya, dia pun sudah membayangkannya. Kecantikan dan keelokan Chow Ko An Im, ternyata sukar dibayangkan oleh siapa saja yang pernah melihatnya, karena keelokannya, boleh dikata sudah mempengarungi seluruh daya pikiran untuk membayangkannya. Banyak pujangga menggunakan bintang kejorah untuk melukiskan keelokan biji mata perempuan cantik, tapi sinar bintang masakah dapat dibandingkan sepasang sorot matanya yang bercahaya bening dan lembut. Tak tahan Chow Liu Hiang menghela nafas panjang untuk melapangkan dadanya. Chow Ko An Im tersenyum simpul, ujarnya bukankah kau selalu ingin bertemu muka dengan aku, kini kalau toh keinginanmu sudah terlaksana, mengapa kau menghela nafas setelah melihat mukaku suara memang amat merdu menarik. Kini setelah melihat rot mukanya lagi, mendengar tutur katanya, orang lebih terpesona dan semangat seolah-olah copot dari badan kasarnya. Aku menghela nafas lantaran kuatir orang bisa menganggap aku membual, sekilas Chow Ko An Im tertegun, lalu tanyanya tertawa membual, selamanya aku selalu bisa memahami setiap patah kata-kata orang lain, tapi omonganmu ini sungguh aku tidak paham, kelak kalau ada orang bertanya kepadaku pernahkah kau melihat Chow Hu Jin sudah tentu ku jawab sudah pernah, kalau orang itu bertanya lebih lanjut bagaimana bentuk muka Chow Hu Jin tentunya aku tidak bisa menjawabnya, dia tertawa getir, lalu melanjutkan melihat aku mendadak ke lakip, tentu orang itu anggap aku sedang membual, di luar taunya bahwa kecantikan wajah Hu Jin, bahwasannya tiada seorang ahli tulis yang pandai pun yang mampu melukiskannya dengan kata. Kata, Chow Ko An Im tertawa manis, katanya selama hidupku tidak jarang aku mendengar kata-kata puji sanjung yang muluk-muluk tapi selamanya tak pernah ku dengar kata-kata yang betul-betul membuat hatiku riang, sudah tentu di dalam kamar ini ada sebuah ranjang, lebar empuk dan nyaman. Pelan-pelan Chow Ko An Im duduk di pinggir ranjang dengan tenang tanpa banyak gerakan dia mengawasi Chow Liu Hiang. Dia hanya duduk tenang dan diam saja, mengawasi dengan sorot matanya yang redup, tiada gerakan tidak menggunakan kata-kata pancingan, tapi ketenangan dirinya ini justru lebih besar daya tariknya dari gerak-gerik yang genit dan bujuk rayu yang menggiurkan. Badannya mengenakan kain sari panjang yang tipis untuk menutupi seluruh badannya, hanya sepasang lengan tangan dan sepasang telapak kakinya saja yang menongol di luar. Tapi keadaannya ini jauh lebih menggerakkan sanubari setiap laki-laki yang melihat perempuan molek yang telanjang. Demikianlah keadaan Chow Liu Hiang, tanpa berkedip matanya mendelong mengawasinya seperti orang linglung. Chow Ko An Im tersenyum manis pula, katanya sudah sejak lama kau pernah mendengar namaku bukan M. Chow Liu Hiang menjawab dengan suara dalam tenggorokan. Tapi sampai sekarang, baru kau dapat melihat muka asliku, M. Apa kau kecewa? Apa Hujin melihat keadaanku seperti orang kecewa? Kau tidak merasa aku terlalu tua bagi perempuan, tua memang merupakan musuh yang paling ditakuti, tapi agaknya Hujin sudah berhasil menundukkan musuhmu itu, Chow Ko An Im tertawa-tawa, katanya pula. Tahukah kau tempat apakah ini kecuali kamar tidur Hujin? Masalah ada tempat ini seperti ini di dunia ini. Tahukan kau kenapa aku mengundangmu kemari kali ini Chow Liu Hiang hanya manggut-manggut. Kerlingan metu Chow Ko An Im tiba-tiba jadi redup, katanya lembut kalau kau sudah tahu, kenapa tidak kemari dan lekas mulai dalam dunia ini. Tanggung takkan ada laki-laki yang kuasa menahan diri untuk melawan rayuan ini bukan? Akhirnya Chow Liu Hiang sudah mendekap dan memeluknya kencang-kencang. Ternyata badannya selembut dan sehalus kaca yang bisa menari-nari di atas telapak tangannya yang mulai nakal. Sorot matanya seolah-olah ditaburi selaput kabut tebal, suaranya berbisik lembut dan mengasyikan peduli bagaimana kejadian selanjutnya. Dengan adanya kejadian malam ini, selamanya kau tidak akan menyesal, selamanya aku memang tidak pernah menyesal, mendadak diakerahkan sisa tenaganya dia angkat badan orang terus dilempar sejauh-jauhnya. Maka badan Chow Ko An Im lantas melayang seperti daun melambai, mesti dilempar dengan keras, namun meluncur turun dengan enteng, cuma irah matanya berubah. Bukan saja marah, dia pun kaget dan heran selama hidupnya. Belum pernah dia mengalami mimpi seaneh dan sebrutal ini, tapi mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya bahwa Chow Liuhi yang bakal melakukan ini, melemparkan dirinya. Chow Liuhi yang tertawa meringis mengawasi dirinya, katanya melihat sikapmu agaknya kau kira aku ini orang Aidan, ya toh sekilas itu cepat sekali Chow Ko An Im sudah pulih dalam sikap dan gayanya yang molek. Katanya tawar memangnya kau bukan orang Aidan. Chow Liuhi yang tertawa besar katanya aku hanya gegetun, kenapa sekarang aku tidak punya tenaga untuk melemparmu lebih jauh, masa kau tega ujar Chow Ko An Im lembut Eilmen. Dengan gemulai dia melangkah beberapa tindak lalu berdiri tegak pasang gaya kain sari laksana salju yang menutupi badannya itu pelan-pelan melorot ke bawah, maka terpampanglah sebentuk badan yang padat montok menghiurkan dengan kulit putih halus laksana gading. Tiba-tiba napas Chow Liuhi yang menjadi berat dan memburu, agaknya dia tidak mau percaya dalam dunia ini ada bentuk badan yang seolok dan menghiurkan seperti ini, pinggangnya yang ramping, dada yang montok dengan lekuk-lekuk badan yang jelas serta pahanya yang kulit badan yang segar halus hangat dan lici ini, kini sudah mendekatnya kencang-kencang seperti ulat memelitnya, sepasang bukit yang kenyal tahu-tahu sudah menindih dadanya, suara. Nan merdu sedang berbisik di pinggir telinganya kau adalah laki-laki sejati yang hebat dan berpengalaman, bukan ehem seperti sedang mengigau bisikan Chow Koan Ing. Tentunya kau sudah tahu bahwa sekarang aku amat memerlukan kau, masakah kau tega menolak keinginanku jari-jari Chow Liuhi yang mulai nakal lagi, pelan-pelan merambat dan menggermet dari atas punggungnya terus melorot turun, sekujur badan Chow Koan Ing mulai gemetar, tiada sesuatu peristiwa dalam dunia ini yang benar-benar dapat menyedot sukma jiwa seorang laki-laki lantaran adanya getaran badan yang wajar ini. Matanya memincing, kepalanya rebah di atas pundak Chow Liuhi yang, katanya gemetar di sini sudah termasuk sorga, apalagi yang sedang kau tunggu Chow Liuhi yang menghela nafas, mulutnya menggumam benar badan telanjang seorang perempuan molek, memang adalah sorga dunia bagi laki-laki, cuma sayang letak sorga itu terlalu dekat dengan akhirat, mendadak jarinya mencubit pada tempat yang paling halus licin, paling empuk dan paling menarik di atas badannya, lalu sekeras-kerasnya pula diadurong badan orang sampai rebah terlentang ke atas ranjang. Chiyoko Ani merebah terlentang di atas ranjang di bawah sinar pelita yang redup, menyoroti seluruh kulit badannya yang putih laksana susu namun pada sela-sela tertentu masih juga meninggalkan bayangan-bayangan hitam yang tak terpandang oleh matel telanjang. Itulah bayangan yang menarik dan menyedot sukma, biasa membuat laki-laki gila dan kehasan. Dia tetap menunggu, itulah gaya sedang menunggu, gaya mengundangmu untuk segera mencemplak naik ke punggung kuda. Taknya nacho liuh yang mendadak meraih cangkir emas yang berada di ujung ranjang, diangkatnya tinggi, lalu pelan-pelan dituhangnya arak yang berada dalam cangkir, arak merah dadu yang berada dalam cangkir segera mengalir turun laksana benang sutra, bercucuran di atas badannya, tepat di atas bayangan gelap itu sampai ke atas pusar dan dadanya. Chow liuhi yang tertawa besar, katanya sekarang kau tentu lebih yakin bahwa aku ini benar-benar orang Aidan, benar tidak? Chiyoko Anin masih tetap rebah diam saja, tidak bergerak, dia diamkan saja arak itu membasai badannya, mengalir melalui celah bukit di atas dadanya terus turun ke perutnya yang cekung dan datar, membasai kasur. Akhirnya dia menarik napas panjang, katanya kau bukan Aidan, paling-paling kau ini seorang pikun yang tak tertolong lagi, Chow liuhi yang tersenyum, ujarnya kau kira seorang laki-laki yang normal, selama nyatakan kuasa menolak keinginanmu ya ya, selama nyatakan pernah terjadi, jadi budak-budak di dalam lembah itu, mungkin lantaran mereka terlalu normal, mendadak Chiyoko Anin bergegas duduk teriaknya apa katamu jikalau aku tidak menolak keinginanmu, aku pun bakal seperti mereka, menyapu pasir yang selamanya takkan bersih, sampai ajalnya tiba baru berhenti. Karena setiap kali kau melihat seorang laki-laki yang luar biasa, maka kau lantas ingin menundukan dia, memilikinya akan kau peras supaya Sukma dan raganya, dia persembahkan demi kepuasanmu, tetapi setelah laki-laki itu betul-betul sudah mencurahkan segala miliknya kepadamu, maka kau akan segera merasa bahwa semua laki-laki ini terlalu rendah dan tak berguna lagi, paling berharga mereka cuma cocok menjadi kacungmu untuk menyapu pasir belaka, Chiyoko Anin menatapnya tajam, lama dan lama sekali tidak bersuara. Mungkin lantaran hatimu terlalu kosong dan kau terlalu kehasan, maka tak henti-hentinya kau mencari dan mencari terus tak pernah berhenti, ingin kau mencari laki-laki untuk mengisi kekosongan dan menghilangkan rasa khasmu itu, tapi selamanya kau takkan pernah mendapatkannya, mendadak Chiyoko Anin tertawa pula, katanya lembut mungkin laki-laki yang sedang kucari dan hendak kucari bukan lain adalah kau. Sekarang mungkin kau masih merasa bahwa aku ada berbeda dengan laki-laki lain, tapi setelah aku dapat kau kuasai dan kau tundukan, maka keadaanku takkan berbeda dengan mereka, Chiyoko Anin tertawa manis dan berkata hangat masa terhadap dirimu sendiri. Kau tidak punya keyakinan bukan aku tidak punya keyakinan. Cuma aku tidak mau menyerempet bahaya ini, Chiyoko Anin menggosok-gosok hidungnya katanya tertawa mungkin aku merasa tiada perempuan dalam dunia ini yakin patut membuatku harus menyerempet bahaya demi dirinya, bagaimana kalau Soh Yong yang tanya Chiyoko Anin. Serasa tenggelam hati Chiyoko Anin, tapi lahirnya tetap bersikap wajar, katanya dengan tertawa-tawar dalam pandanganku, mereka bukan perempuan, mereka tidak lebih sebagai sahabat baikku saja. Dan untuk sahabat karimnya sendiri, sering laki-laki suka menyerempet bahaya, sirna senyum manis yang menghias muka Chiyoko Anin, katanya dingin tapi kau tidak tahu, laki-laki yang menolak kehendaku apakah akibatnya kecuali aku, masakah ada laki-laki lain yang pernah menolak kau ada satu, beberapa tahun yang lalu pernah ada satu, sorot matanya menampilkan senyuman sadis, katanya menambahkan tahukah kau dengan care apa aku menghukumnya kau membunuhnya-membunuhnya? Masakah begitu gampang, aku menelanjanginya lalu ku jemur di teriknya matahari, biar sinar surya yang panas itu membakar kulit mukanya, membuat picak sepasang matanya, lalu ku suruh dia menyurung gilingan seperti keledai, selamanya tak pernah ku beri kesempatan istirahat kepadanya, sampai di sini dia terkekeh-kekeh, lalu menyambung tahukah kau akhirnya dia berubah menjadi apa maka terbayang dalam benak coh liuhi yang akan keadaan ciokto, katanya menghela nafas aku tahu, apakah kau pun ingin berubah menjadi seperti itu? Aku hanya tahu bahwa akhirnya dia tidak mati, belakangan malah dia berhasil meloloskan diri, aku pun tahu mesti ia sekarang amat menderita dan sengsara hidupnya, tapi keadaannya akan jauh lebih baik daripada budak-budak yang menyapu pasir itu, berubah rona muka ciokkoanim, katanya kertak gigi tapi kau, selamanya jangan harap bisa lari dari sini, aku masih tahu, terhadapku kau belum sampai putus asa, tentulah tidak akan menyiksaku demikian rupa. Mendadak ciokkoanim meraih bantal terus ditimpukan sekuatnya ke arah coh liuhi yang, bentaknya enyah. Di saat aku belum berniat membunuhmu, lekas enyah dari sini, coh liuhi yang tersenyum sambil menjura, sahutnya aku patuh akan perintahmu, dengan tetap tersenyum dia melangkah keluar, didengarnya napas ciokkoanim di belakang sana masih ngos-ngosan. Selangkah demi selangkah coh liuhi yang kembali ke kamar asalnya. Maling romantis yang gingkangnya nomor satu di seluruh kolong langit, kini setiap langkah kakinya, seolah-olah harus mengerahkan seluruh kekuatan dirinya. Dua orang gadis lain mengintil di belakang, jarak mereka cukup jauh, agaknya seperti khawatir bila mereka rada dekat, akan datang bencana menimpa dirinya. Tiba-tiba coh liuhi yang menghentikan langkahnya, katanya berpaling aku tak mampu berjalan lagi, sukakah nona memayangku kembali. Gadis itu mendelik, semprotnya tuh sudah hampir sampai tinggal menikung di depan sana, jarak cuma dua langkah memangnya kau tidak bisa jalan. Masakah nona begitu tega, memangnya kau ingin aku merangkak balik ke sana. Gadis yang lain segera menyelatuh asyawya. Aku mohon kepadamu, jangan kau mencari kesulitan bagi kami, sudah dua jiwa berkorban secara konyol lantaran kau, seorang terkutung tangannya demi kau, masih kau belum puas tapi sekarang, aku hanya minta nona suka memayang aku, kalau tidak, terpaksa aku mendeprok di sini saja, kedua gadis itu membanting kaki, keluhnya. Kau ini memang bintang iblis, perempuan yang berhadapan dengan kau pasti sebal atau celaka, kipingan melihat kedua gadis ini memayang coh liuhi yang masuk, keadaan coh liuhi yang sudah kempas-kempis kehabisan tenaga, sungguh gelidongkol dan gemes pulau hatinya. Tak tertahan dia mengolok dingin agaknya kau amat membuang tenaga bagi ciok hujin itu, coh liuhi yang menghela nafas, ujarnya tak nyana daya pikiran dan rekaanmu begini subur, cuma sayang apa yang kau bayangkan salah sama sekali, belum habis dia bicara kedua sikutnya tiba-tiba disodokan kedua samping, tapi mengeluarkan jeritan kedua gadis yang memayang itu seketika roboh terkulai. Coh liuhi yang menghela nafas pula, katanya sungguh harus dimaafkan, bukan chai hei ingin membalas kebaikan dengan perbuatan tercela, tapi demi melarikan diri, ia tiada jalan lain, setitik merah dan kipinjan sama melotot saking terkejut. Kau, teriak kipinjan tertahan dari mana kau mendapatkan tenagamu agaknya seperti sejak pembawaan, sahut coh liuhi yang tertawa. Tapi, tapi bau wangi yang memabukan itu, kau kira aku pun seperti kalian berdua terbius dan mampus oleh bau wangi kembang candu itu kipinjan melengat, katanya tertawa meringis benar, tentunya kau memang pura-pura kalau tidak masakah kau bisa jatuh semaput lebih dulu dari kami, kau siuman lebih akhir dari kami pula. Tapi sebelum cio koan in belum kembali, kenapa tidak lekas kau melarikan diri waktu itu aku masih ingin bertemu dan berhadapan sama dia, mulutnya berkata sewajarnya, tapi kipinjan cukup tahu, bahwa waktu itu dia tidak mau tinggal pergi, karena diakwatir setelah dirinya tidak lari seorang diri, jiwa mereka berdua yang bakal celaka. Berkata pula cio liuhi yang sekarang aku sudah bikin cio koan in itu marah-marah hampir gila dalam satu atau setengah jam takkan keluar ke sini, kalau kita hendak pergi, sekaranglah saatnya yang paling baik, tapi kami masih belum punya tenaga, mungkin tak kuat berjalan jauh, cio liuhi yang tidak segera menjawab, dia lucuti kain ikat pinggang dua gadis itu, lalu berkata dengan suara berat terlebih dulu kau gendong angheng di punggungmu, diikat kencang dengan kain ini lalu ku gendong kau, tenaga untuk berdiri saja tentunya kau masih kuat bukan itulah sebuah rumah yang dibangun dari sebuah batu, sejalur sumber rangin tengah mengarah keluar melalui sumber air di atas dinding batu, dua orang gadis yang telanjang, sedang mandi di bawah pancuran air sumber ini. wajah mereka tidak terhitung cantik, tapi badan yang kekar dan montok berisi dengan dua bukit halus yang kenyal dan menjulang masih asli mengandung daya tarik yang membangkitkan napsu wirahi setiap laki-laki, mereka sedang sendagurau sambil bermain air dengan cekikikan. Sekonyong-konyong, tiga orang menerjang keluar bersama, ketiga orang ini ternyata bertumpuk, seperti karung-karung yang distapel tinggi, keadaan mereka mirip benar dengan orang sedang main akrobatik. Keruan kedua gadis seketika kaget melongo dan terbelalak matanya, suara cekikikan mereka seketika sirap, salah satu di antaranya lekas berjongkok dengan kedua tangan berusaha menutupi dadanya, seorang yang lain tersipu-sipu meraih pakaian. Chow Liu Hiang berkata dengan tersenyum nona-nona tak usah khawatir, kami bertiga meski laki-laki sejati tapi kami bukan laki-laki bangor atau hidung belang, metu kami pun tidak semibarang melihat, di mana jarinya mencintik, gadis itu seketika merasa setengah badannya lindu kemeng seperti tersetrom aliran listrik, pakaian yang sudah berhasil diraihnya seketika jatuh pula. Saking malu sampai kuping gadis ini pun merah mengangah seperti kepiting direbus, suaranya gemetar laki-laki sejati. Kenapa, kenapa melarang orang pakai baju? Karena Chai Ha cukup tahu, bila seseorang bertelanjang, tentunya dia tidak akan berani berbohong, dan lagi tentu tak enak dan malu untuk turun tangan, tim rungki pinjan. Gadis itu gertak gigi, terpaksa dia pun berjongkok dan menutupi dada dengan menyilangkan kedua tangannya. Choh Liu Hiang mendengak melihat cuaca katanya, sekarang aku cuma ingin bertanya kepada nona, di mana Chilok Hu Jin mengurung Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Song Tian Chi? Gadis itu melengak, tanyanya tiga orang. Laki-laki atau perempuan gadis itu menggigit bibir, sahutnya Hu Jin selamanya belum pernah menyembunyikan orang perempuan, seorang gadis yang lain menambahkan di sini seluruhnya adalah lima enam puluh saudara-saudara, tapi tiada seorang pun yang sisoh, Choh Liu Hiang mengerut alis, ujarnya berpaling ke belakang. Menurut pengelihatanmu apakah mereka bicara sejujurnya di dalam keadaan seperti mereka perempuan tanggung takkan berani bohong lagi, kalau demikian jadi mereka benar-benar memang tidak berada di sini, sekilas dia melirik kedua gadis itu katanya dengan menghela nafas sedikitnya setiap hari ada sepuluh manusia yang mati kekeringan di tengah gulun pasir, nona-nona malahan enak-enak mandi di sini, ai seiring dengan helaan nafasnya yang terakhir, kembali jarinya menyentik dua kali, seketika kedua gadis telanjang ini lemas tidak bisa berkutik. Seram di panjang ini sunyi senyap, tiada terdengar sesuatu suara, tak kelihatan ada bayangan manusia. Dengan suara prihatin kiping yang bertanya apakah kau tahu jalan untuk keluar, waktu mereka menggotongku masuk kemari, sudah kuingat-ingat betul bersambung ke jelit 24.